Hai Assalamualaikum jumpa lagi dengan Ranita seperti biasa di konten misteri tiap malam Jumat Nah kita mau kebetulan kita orang Bekasi semuanya nih jadi kita mau petilasan untuk situs-situs atau tempat-tempat yang dianggap cagar alam di daerah Bekasi ya Bang ya Nah kita sama Bang Aji lagi kebetulan kita yang di kampung kuburan kalian juga pasti ingat ini sama Bang Aji kita di sana tenang banget ya Bang Aji ya tapi tahu-tahu pas ditayangin videonya itu ada sesuatu hal yang seperti itu Bang Aji ya mudah-mudahan di sini aman ya Bang Aji amin ya mudah-mudahan ya Nah sebelum lanjut nonton dan sebagai warga Bekasi ataupun bukan orang Bekasi mau tahu cerita bagaimana situs tempat cagar alam di daerah Bekasi yang dianggap misteri oleh warga kampung jangan lupa like komen dan subscribe ya biar kita semangat lagi mengunjungi tempat-tempat yang horor bagi kalian tapi tidak bagi kami ayo kita mulai di sumur jati ini di kampung Rau Banteng si Buntu ini ada cerita atau sejarahnya nah gimana nih Bang Aji cerita dan sejarah dari tempat ini maksudnya di sumur jati ini atau Rau Banteng di sumur jati dan Rau Banteng sih satu kesatuan cerita kan ya biasanya jadi menurut sejarah itu yang pernah saya dengar dari orang tua dulu bahwa dulu ini Rau Banteng kenapa sih sebut dengan Rau Banteng kan dulunya itu ada banteng yang mengamuk dari daerah Banteng di saat sampailah ke sumur jati ini lumayan jauh ya jauh juga bahkan menurut cerita sampai 40 hari itu buat banteng ngamuk nah dari setulah tidak ada yang bisa untuk menangani banteng tersebut bahkan ada satu wali Allah yang bernama Mbah Daimin yang bisa mengalahkan atau banteng itu atau atau membunuh banteng tersebut gitu jadi gitu sejarah pengaruh Banteng sendiri ya untuk apa namanya mata air atau orang sini biasa sebut untuk ini asalnya juga dari Mbah Daimin ya atau dari pisahkannya atau dari apanya nih ini terbentuk air seperti ini adalah adalah dari untuk mata air ya jadi terbentuknya seperti yang ada di bekang kita ini jadi untuk ini atau mata air ini dia nggak akan kering walaupun lagi musim kekeringan gitu biasanya warga kini kalau kekeringan sini atau gimana ke sini ya untuk air ya ada lagi yang lain nggak cerita tentang Mbah Daimin itu siapa atau dia sejarahnya tuh orang mana gitu menurut cerita dari para sesuatu ini bahkan diseritakan bahwa Mbah Daimin itu berasal dari kota Cirebon dari kota Cirebon dia berkelana dari mulai dari Bogor sampai Benjonggol sampai lah ke sini Mbah Daimin itu sangat terkenal sekali di wilayah Rauh Banteng karena kenapa karena Mbah Daimin itu di itu ada suatu wali Allah wali Allah termasuk empuk juga membuat pusaka jadi menerus cara seperti ini bahwa dulu pada saat orang-orang Cirebon mau datang ke Jakarta untuk melawan kolonial Belanda berperang ya melawan kolonial jadi kata Mbah Daimin enggak usah bawa peralatan perang disediakan di desa Rauh Banteng ini ya jadi Mbah Daimin disini membuat pusaka yang pertama perkakas juga perkakas jadi buat rumah tangga lah kayak pacu, golo, parang untuk kebutuhan masyarakat mungkin kayak dulu nyawah gitu lah semacam itu ya kalau untuk berperang juga disiapkan khusus disiapkan bahkan yang lebih lagi Mbah Daimin itu karena mereka itulah wali Allah Allah berikan karomah yang keberkahan yang dari Allah jadi bisa membuat pisau pisau Oh bisa rauh ya semacam kayak apa bisa rauh supaya bisa rauh kecil oke badik 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 ya itu yang keduanya bahkan orang kabarnya beliau juga bisa membuat keris saking saktinya itu Mbah Daimin besi digigit-gigit jadi keris Alhamdulillah itulah kelebihan jadi memang kalau negara kita tuh ya emang setahu saya itu negara Indonesia itu merdeka itu hanya dengan bambu runcing ya mungkin itu buatan-buatan empu-empu yang udah dikasih keberkahan sama Allah ya ya gitu tapi ada juga yang mengatakan bahwa wari Allah yang ingin siap Islam dia mampir kemari untuk berwudu oh ya betul ambil air disini berwudu dan sholat ya memang kalau versi lain yang pernah saya dengar itu memang di desa ini gitu tadinya itu kekeringan nah karena kekeringan karena yang namanya wali kan dia biasanya sholat rajin lima waktu gitu dia mau cari wudu itu susah dan dia punya pusaka dia langsung ditancapkan di bumi ya istilah kata dia langsung keluarlah kayak semacam terbentuk lentum atau mata air cuman kita berbagai versi memang ada cuman sejarah ataupun hal misteri itu memang pasti ada sih dengan berbagai versi gitu nah ini versi yang yang menurut saya percaya ini tentang Mbah Daimin ini gitu bagaimana untuk orang Bekasi lainnya yang memiliki atau cerita versi dari sumur jati ini silahkan kalian berkomentar di kolom komentar saya ya kritik saran atau apapun untuk channel ini silahkan Ayo kita ke tempat yang lainnya terima kasih terima kasih selamat menikmati nah di sumur jati ini juga ada tempat yang seperti tamar mandi ini pada saat zaman dahulu kalau gitu dipakai masyarakat untuk mengambil air jika di rumah mereka atau disekitar rumah sumur jati ini kayak keringan betul begitu nggak sih Bapak nggak gitu betul ya jadi ini sumurnya sebenarnya dari tutup tadi ya kalau kedalaman yang sedih ternyata ada sejarah yang ada cerita nggak untuk kedalaman dari tutup sendiri kalau dilihat sih agak dalam ya jadi airnya ini memang penuh ya sama kayak di kampung saya tuh di daerah Haurgelis di Indramayu itu juga ada sumur yang memang nggak pernah kering sih gitu walaupun di tempat lain itu kekeringan nah ini sama seperti ini sih sumurnya lumayan dalam sih cuman kita nggak akan tahu nih seberapa dalam sumur ini gitu loh pas lagi di tempat ini ada Pak Ustadz juga nih gitu Pak Ustadz ini di sumur jati ini selain versinya Mbah Daimin cerita sejarahnya di sini sejarah sumur jati sendiri apa nih Pak Ustadz? eh maaf Pak Ustadz sebentar bentar saya tanya dulu Pak Ustadz orang mana nih? orang sini juga? apa? asli sini ya? asli Medan oh asli Medan tapi tinggalnya di Cibuntu oh tinggal di Cibuntu dari tahun 1995 ya untuk yang Pak Ustadz tahu sumur jati ini sejarahnya tentang versinya apa nih? kalau Bang Haji kan tadi untuk versinya Mbah Daimin ya jadi yang emang punya keberkahan yang mempersiapkan perkakas untuk perang melawan kolonial Belanda itu kalau Pak Ustadz sendiri ada cerita atau versi lain nggak dari sumur jati ini? sebenarnya banyak sekali sini memang kita mengenai setiapnya ini ada satu sama sumur jati kalau tersebut namanya Mbah Daimin tapi di dalamnya kenapa namanya sumur jati? siapa sebenarnya? sumur jati ini ada anak namanya Kau Bisebuwangi ya itu Nyelara Santang nama sama orangnya ibu sumur jati maka nyambung makanya dinamain sumur jati kalau kalian mau kesini sekedar untuk cagar alam atau budaya ya silahkan mungkin siang hari gitu kalau malam seperti ini nggak apa maksudnya nggak setiap orang bisa ada di sini gitu kan harus ada izin dari orang kampung sekitar atau apa gitu terima kasih nih Pak Ustadz kita mau lihat yang lain dulu ya Pak Ustadz selamat menikmati menikmati mer todos Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton